Hari Anti-Narkoba Internasional yang jatuh tanggal 26 Juni menjadi tonggak melawan narkoba. Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dengan tagline War on Drugs ini sudah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menekan penggunaan narkoba dan juga peredaran narkoba. Langkah Preventif yang telah dilakukan BNN Kota Surabaya, yaitu dengan menggandeng instansi lain untuk ikut mengkampanyekan War on Drugs. Seperti dengan Kodim Surabaya Timur 0831 dan jajarannya yang melaksanakan tes urin dan sosialisasi P4GN kepada para aparat TNI AD di lingkungannya. Sebanyak 30 aparat TNI AD dites urin sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi bahwa lingkungan Kodim 0831 bersih dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga ada pemaparan dampak narkoba dari BNN Kota Surabaya sebagai langkah awal untuk bekal edukasi kepada para aparat TNI AD agar terhindar dari bahaya narkoba pastinya. Apresiasi positif dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan Kodim 0832 Surabaya Selatan dalam rangka deteksi dini. Tak hanya itu, BNN Kota Surabaya melalui P4GN-nya juga terus mensosialisasikan ke sekolah-sekolah secara daring dan juga menggandeng media masa dalam rangka menggaungkan bahaya narkoba. Tak bisa dipungkiri, peredaran narkoba di Jawa Timur terutama Surabaya sudah sangat meresahkan. Bahkan 6,4 kg sabu-sabu dimusnahkan oleh BNN Provinsi Jawa Timur. Itu menandakan bahwa peredaran narkoba masih luar biasa. Karenanya semua pihak harus bergandengan tangan untuk mengawal narkoba dengan war on drugs. Tim Liputan, CTV Pemirsa Jatimawan, kali ini sungguh luar biasa karena di studio sudah hadir narasumber yang luar biasa yaitu Kepala BNN Kota Surabaya yang akan membahas tentang peringatan Hari Anti Narkoba Internasional. Selamat siang Bapak Kartono. Selamat siang Bapak. Apa kabar Bapak? Baik sekali. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga yang telah bergabung secara virtual bersama dengan kita akan ada Dr. Singgi selaku konselor ahli muda BNN Kota Surabaya. Bapak hari ini memperingati hari, hari Anti Narkoba Internasional 26 Juni tepat ya Pak ya. Dimana tahun ini temanya adalah war on drugs. Kalau boleh tahu Pak sudah sejauh apa BNN Kota Surabaya termasuk untuk tahun ini ada langkah-langkah khusus Pak untuk mencegah peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba sendiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya yang kami hormati. Jadi, bulan Juni adalah merupakan hari Anti Narkotek Internasional yaitu merupakan hari keprihatinan di era pandemi BNN telah mempunyai tekad perang lawan narkoba di era pandemi ini menuju Indonesia bersih dari narkoba. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BNN Kota Surabaya adalah pertama adalah menggandeng seluruh komponen masyarakat, seluruh otoritas mempunyai daerah dalam rangka menggelurakan war on drug perang melawan narkoba di tengah pandemi. Salah satu kiat-kiat yang kami lakukan adalah saat ini adalah bersama penggiat, bersama relawan untuk terjun ke masyarakat dalam rangka men-sosialisasikan hidup sehat tanpa narkotika. Hidup sehat tanpa narkotika. Ini kadang-kadang beberapa pemirsa juga mungkin agak sedikit bertanya-tanya, kalau berbicara mengenai hidup sehat, pasti ingin sekali, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya Pak ya. Tapi kadang-kadang kita jadi kurang beraktifitas untuk keluar rumah, karena memang pandemi ini kita harus lebih banyak di dalam rumah. Tapi mungkin dari dokter Singgi sendiri ada cara khusus nggak? Bagaimana sih untuk bisa pemirsa menjalankan hidup sehat di tengah pandemi seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kalian semua. Terima kasih kami dari BNK Surabaya sudah diajak untuk diskusi oleh GTV terkait dengan memperingati hari-hari narkotika 26 Juni 2021. Yang mana kita semua tahu bahwa BNN ini merupakan instansi pelaksana daripada Undang-Undang 35 tahun 2009. Yang mana kita memiliki tujuan utama yaitu dalam mensukseskan visi dari Presiden Republik Indonesia. Yang mana visi dari Presiden itu adalah temujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Artinya adalah kita untuk mencapai itu semua diperlukan kerjasama dan diperlukan semangat bersama untuk sama-sama menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Nah oleh karena itu, walaupun di era pandemi ini, terutama saat-saat seperti ini di mana semua sektor kehidupan masyarakat mengalami hal yang terburuk mungkin dalam perjalanan hidup kita, bukan berarti kita harus cemas, bukan berarti kita harus putus asa. Karena kalau seandainya kita itu cemas, kita putus asa, kita bisa kalah dengan serangan-serangan virus yang saat ini sedang marak yang terjadi. Artinya adalah imunitas tubuh kita harus benar-benar terjaga. Kondisi tubuh kita harus benar-benar dipastikan fit sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya dan melaksanakan disiplin protokol kesehatan. Nah oleh karena itu, pemirsa sekalian kami dari BN Kota Surabaya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya untuk senantiasa hidup sehat, hidup berkualitas, terutama adalah kita harus mewaspadai proxy war, perang modern, perang pelemahan sumber daya manusia, yaitu adalah penyalahgunaan energetika. Oke, terima kasih dokter Singgi. Intinya kita menjalani kehidupan ini kalau bisa dengan aktivitas-aktivitas yang positif ya Pak ya. Kita kembali lagi ke Pak Kartono di sini. Pak, kita kan dulu mengkhawatirkan sekali peredaran narkoba ini di tingkat para siswa sekolah terutama. Tapi sekarang kan sudah banyak siswa ini pada akhirnya belajarnya secara daring. Apakah masih ada Pak, mungkin ada kasus-kasus yang terjadi peredaran narkoba kepada siswa-siswa yang masih sekolah dan juga bagaimana cara mensosialisasikan P4GN, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Terima kasih Mbak. Jadi salah satu cara strategis kita dari PNR adalah pertama menganding beberapa sekolah termasuk dari Dignas untuk mensosialisasikan bahaya tentang narkotika. Namun karena situasi masih sifatnya daring, kita secara virtual itu dilakukan secara bertahap dengan sekolah-sekolah dengan tujuan adalah untuk deteksi dini, memberikan satu gambaran kepada para siswa supaya tidak menjadi penyalahguna, tidak menjadi korban daripada narkotika seperti itu. Kemudian selain itu kita juga mengadakan MOU dengan sekolah-sekolah di Surabaya yaitu MOU bahwa sekolah itu sudah bekerjasama dengan BNN dan di situ sekolah juga kita bentuk satgas-satgas, satgas P4GN. Jadi sekolah itu ada satgas-satgas P4GN yang nanti tugasnya adalah untuk mengawasi siswa itu sendiri bersama guru BK. Jadi manakala adakah sekolah-satgas narkotika segera menghubungi BNN. Kalau seandainya terdekat dengan kepolisian atau polsek, silakan korisikan polsek lebih awal. Nanti baru kita lakukan cara-cara strategis yang dilakukan oleh BNN. Apabila mereka hanya penyalahguna, maka dilakukan asismen, kita akan melakukan rehabilitasi seperti itu Mbak. Baik. Untuk Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai Hari Anti-Narkoba Internasional kali ini di Jatim Awan. Jangan kemana-mana karena dialog kami dengan Kepala BNN Kota Surabaya masih akan kami teruskan usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jatim Awan. Kita masih membahas mengenai Hari Anti-Narkoba Internasional yang tepat jatuh tanggalnya adalah 26 Juni. Di hari ini ya Pak ya? Tapi diperingati untuk hari Senin, tanggal 28. Hari Senin, tanggal 28 ya. Dan sudah hadir di studio JTV. Masih dengan Ishana Negara. Oh oke. Dan sudah hadir dengan studio JTV ada dari perwakilan BNN Kota Surabaya ya Pak ya? Ada Pak Kartono dan juga Dr. Singgi di sini. Kita tadi membahas mengenai para siswa Pak. Berarti ini kan sosialisasinya secara daring. Menurut Bapak sejauh ini, apakah cukup efektif Pak? Karena setahun terakhir kan akhirnya sosialisasinya menggunakan daring tidak yang tatap muka seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Memang kalau daring itu ada plus minusnya ya? Benar Pak. Ya minusnya ya itu kita tidak bisa selangsung bertatap muka dengan para siswa. Bahkan kita juga tidak bisa memberikan contoh-contoh bagaimana itu narkotika. Jangan serah langsung. Adanya secara virtual. Tetapi mudah-mudahan tetap ada makna yang luar biasa. Mudah-mudahan para siswa betul-betul memahami, memadomani dan menjadikan patokan supaya mereka tidak menjadi banyak lakuna itu. Selama ini kami pikir masih efektif gitu ya. Semoga seperti itu ya Pak ya. Karena mungkin kan banyak juga sekarang harus lebih banyak di rumah dan berkumpul dengan keluarga. Bapak kalau kita lihat sekarang sebenarnya banyak juga masih kita temukan berita-berita peredara narkoba di kota Surabaya. Bahkan ada narkoba jenis lain Pak. Kalau Bapak melihat sendiri di sini seperti apa Pak? Banyaknya kasus-kasus bahkan ada yang informasi yang menyebutkan bahwa Surabaya termasuk adalah tempat transitnya peredara narkoba skala besar. Betul sekali. Walaupun di era pandemi ini tingkat peredara narkotika masih cukup signifikan. Termasuk penyalahguna cukup luar biasa. Karena modus-modus yang digunakan oleh para pengedar. Makin ahli Pak ya. Bervariasi bagaimana mereka mengelabui petugas supaya petugas itu tidak mengetahui bagaimana mereka menjual. Karena orientasi mereka adalah profit oriented. Yes. Cukup luar biasa seperti itu. Jadi masif-masif oleh karena itu diperlukan kerjasama kepedulian masyarakat untuk menghormasikan secara dini tentang adanya peredara narkotika di kota Surabaya. Oke. Kalau untuk dokter Singgi ini mungkin kalau melihat ya beberapa orang di sekitar mungkin ada yang dulunya adalah pengguna narkoba dokter Singgi. Akankah kita orang-orang terdekatnya apa yang bisa kita sarankan untuk membantu mereka keluar dari jeratan narkoba sendiri? Kita dari Deputi Rehabilitasi BNRI sejak tahun 2020 kita punya program andalan tapi ini merupakan sebuah inovasi dan lompatan yaitu adalah intervensi berbasis masyarakat. Artinya adalah intervensi berbasis masyarakat itu adalah kegiatan pelaksanaan rehabilitasi ini tidak lagi saat ini harus ke tempat-tempat rehabilitasi tetapi masyarakat lingkungan, kelurahan atau desa dilatih oleh BNN untuk menjadi agen pemulihan. Di mana agen pemulihan ini mbak ini dilatih bagaimana caranya dia itu menemu kenali orang ini pakai narkotika apa tidak. Kalau seandainya dia sudah bisa menemu kenali maka langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk rehabilitasinya? Karena kita semua tahu bahwa fasilitas tempat rehabilitasi di seluruh Indonesia kan sangat terbatas. Padahal data hasil penelitian Pusli Datin, BNRI berserta bekerjasama dengan LIPI tahun 2019 angka penyalahguna narkotika itu ada 1,81% dari seluruh rakyat Indonesia. Artinya ada 3,6 juta orang Indonesia yang pernah mencoba pemakaian narkotika. Dan yang paling banyak, 50%-nya itu adalah mereka yang kategori ringan atau coba pakai. Nah, sementara fasilitas untuk tempat rehab itu sendiri, itu tidak semuanya ada. BNN sendiri, seluruh Indonesia itu hanya memiliki tempat rehab di 6 lokasi. Yaitu di Medan 1, di Lampung Kalianda 1, di Kalimantan ada Tanah Merah, di Batam, di Keponre itu ada Batam, di Jawa cuma ada di Lido, dan satunya lagi di Makassar, Baduka. Jadi, punya BNN sendiri ada 6. Ditambah mungkin punya Kementerian Kesehatan, yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa, artinya kan tidak fokus di narkobanya. Dan ada RSKO, Rumah Sakit Khusus Ketergantungan Obat di Jakarta. Nah, melihat fenomena seperti itu, artinya banyak sekali teman-teman, saudara-saudara kita yang menjadi penyakit korban atau penyalahguna narkotika ini belum mendapatkan fasilitas rehabilitasi. Sehingga dengan dibentuknya IBM, intervensi berbasis masyarakat, yaitu pembentukan agen pemulihan di setiap kelurahan, di setiap desa, sehingga kader-kader kami di desa itu bisa memberikan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dan manfaatnya adalah, teman-teman yang menjadi korban untuk penyalahguna narkotika tidak takut lagi untuk direhab. Karena kan selama ini mereka itu mau datang ke kantor BNN, ada merasa takut, atau mungkin keluarganya juga merasa malu. Karena kan selama ini stigma penyalahguna narkotika ini tidak cukup bagus di masyarakat. Padahal tidak semua penyalahguna ini murni penyalahguna. Bisa saja dia pakai narkotika karena diajak oleh temannya, atau mungkin dijebak oleh temannya karena salah pergaulan. Nah, agen pemulihan ini harapannya dia selain bisa melakukan rehabilitasi, dia juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Nah, tanggung jawab daripada agen pemulihan itu cukup di kelurahannya. Nah, jadi tingkat lingkupnya itu adalah lingkup kelurahan atau desa. Yang sebenarnya kalau dari BNN itu dalam satu kegiatan yang disebut dengan desa bersinar, atau kelurahan bersinar, bersinar pemulihan. Nah, teman-teman kader agen pemulihan ini hanya bisa melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna kategori ringan atau coba pakai. Baik, terima kasih dokter Singgi. Mungkin terakhir dari Bapak Kartono, pesan untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih. Kami dari BNN Kota Surabaya berpesan kepada seluruh masyarakat. Di era pandemi ini, BNN tetap mengelurakan war on drug perang melawan narkoba di era pandemi menuju Indonesia bersinar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kartono, terima kasih dokter Singgi. Salam untuk BNN Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.